Indonesia adalah negara kesatuan dengan berbagai macam keberagaman dan perbedaan. Di Indonesia, terdapat 1.331 suku bangsa, 652 bahasa daerah, 6 agama, dan masih banyak lagi. Namun, dengan keberagaman yang ada tersebut, masih banyak konflik yang bersifat horizontal. Konflik ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai dan bertoleransi dari segala perbedaan, baik perbedaan budaya, bahasa, ras atau warna kulit, dan agama. Proses penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda itu kita kenal sebagai integrasi. Taukah kamu apa itu integrasi? Dalam Kamu Sosiologi, integrasi merupakan proses penyatuan dan penyesuaian antar unsur-unsur yang berbeda, sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat. Nah, teman-teman, untuk menciptakan integrasi, diperlukan solidaritas dan kerjasama yang baik dalam masyarakat. Hal ini guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.